Sederalun, Ketua Umum Partai Nanggro Aceh atau PNA versi MUBES 2017, Irwandi Yusuf, menggugat tiga kader PNA ke pengadilan negeri Banda Aceh. Irwandi menggugat tiga orang, yaitu Samsul Bahri alias Tiyong, kemudian Miswar Fuadi, dan Irwansyah alias Muksalmina. Ketiganya dianggap sudah menyalahi aturan dan mekanisme partai atas berbagai prahara yang sedang menerpa internal partai tersebut, termasuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa. Untuk gugatan ini, Irwandi Yusuf menunjuk tujuh kuasa hukum dan proses pendaftaran gugatan ikut dihadiri kader PNA versi Irwandi Yusuf. Terus parpol 2019 PN-PNA. Adapun muatan-muatan dalam gugatan ini, ya, serubungan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang melawan hukum, ya, dan melanggar aturan dasar partai yang selama ini sudah mengikrarkan diri sebagai pengurus DTB PNA atau sebagai ketua penduduk PNA berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Biren yang dimana Kongres itu juga sangat berkentangan dengan aturan dasar partai PNA. Menurut kita, penyelesaian melalui pengadilan ini juga akan menjawab semuanya secara berkepastian.